Sebanyak 470 penumpang mengikuti program mudik gratis tahun 2018 yang diadakan oleh PT Pelabuhan Indonesia 1 Cabang Kota Tanjung Pinang. Ratusan penumpang diberangkatkan melalui KM Sabuk Nusantara 30 dan melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura dan dilepas langsung oleh Gubernur Kepri Haji Durdin Basirun. Masuki arus mudik dobaran tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 1 Cabang Kota Tanjung Pinang berhasil memberangkatkan ratusan penumpang pada Selasa 5 Juni 2018 melalui Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura. Ratusan penumpang yang tercatat sebanyak 420 orang dewasa dan 50 orang anak-anak diberangkatkan dalam agenda Pelindo 1 dengan program mudik gratis dengan 12 titik labuhan. yakni Kuala Maras, Tarempa, Midai, Pulau Tiga, Selat Lampa, Sedanau, Pulau Laut, Ranai, Subi, Serasan, Sintete, hingga Tambelan. Keberangkatan kapal Sabuk Nusantara 30 itu peserta mudik gratis sebanyak 420 orang. Jadi kepada peserta diberikan kaos, diberikan topi, kemudian diberikan juga tajil untuk membuka puasa nanti sedih. Alhamdulillah semua acara berwarna jalan lancar. Jadi seluruh penumpang dewasa sebanyak 420 orang, anak-anak kira-kira ada sekitar 50 orang. Insyaallah tadi sudah diberikan pengarahan juga oleh KSOP, sudah diberikan pengarahan juga oleh karantina kesehatan pelabuhan. Yang mana tujuannya agar para peserta dapat mengetahui aturan-aturan keselamatan, bagaimana trik-trik agar kesehatan tetap terjaga di atas kapal. Dalam program mudik gratis ini, para penumpang terlebih dahulu diberikan arah di kantor Syah Bandar dan otoritas pelabuhan agar penumpang mengetahui rute tujuan dan taat aturan. Para penumpang juga diberikan kaos, topi, serta sejian takjil untuk berbuka puasa di perjalanan. Ratusan penumpang yang diberangkatkan dengan menggunakan kapal KM Sabuk Nusantara 30 ini, keberangkatannya dilepas oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Mudik gratis edisi berikutnya dibeberkan GMP Rindo 1 bahwa sudah disiapkan sebanyak 280 tiket untuk pelabuhan kijang bintas. Di tanggal ketiga, di hari ketiga, kita akan melepas 135 orang tujuan Harimun, Selat Panjang, Dumai dan sekitarnya. Itu di tanggal sembilan, insya Allah nanti akan kita lepas. Berapa jumlah? Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dapet Bersa jangan kembali-mali usai judap paduara berikut, kami akan kembali dengan informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kabar Kepri. Terima kasih telah menonton!